Ada yang bertanya kepada saya, Kang bagaimana sih cara mengetahui grounding itu sudah terpasang belum di instalasi rumah kita? Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengetahui grounding itu sudah terpasang atau belum di instalasi rumah kita? Caranya cukup mudah, jadi teman-teman yang pertama bisa dicek di KWH meternya. Di sini saya contohkan KWH meter yang prabayar. KWH meter yang prabayar itu kan biasanya di atas MCB itu transparan ya. Nah jika teman-teman melihat ada tiga buah kabel yang keluaran dari KWH meter, berarti KWH meternya dipasangkan grounding. Seperti di sini ada fasa, netral, dan grounding, berarti tiga kabel. Tetapi tidak cukup itu saja, karena walaupun sudah terpasang di KWH meter, biasanya itu hanya kamuflase saja. Yang di mana biasanya seperti ini. Nah dipasangkannya hanya sampai box MCB saja. Jadi walaupun terpasang di KWH meter yang groundingnya, tetapi hanya sampai ke box MCB saja. Tidak dialirkan ke instalasi rumah atau tidak dipasang ke instalasi rumah. Jadi harus hati-hati, teman-teman bisa ngeceknya seperti itu. Tadi yang pertama dari KWH meter. Sekarang selanjutnya teman-teman bisa dicek di stop kontaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa di stop kontak itu ada yang namanya kuningan-kuningan yang di tengah sini ya. Teman-teman pasti sering lihat. Nah ini adalah kuningan untuk grounding teman-teman. Jadi kuningan ini bukan hanya aksesoris saja. Jika teman-teman buka ke belakang, harusnya terpasang grounding seperti ini. Nah di sini yang masuk ke stop kontak itu harusnya tiga kabel. Fasa, grounding, dan netral. Jika kita lihat ke belakang, pasangannya harusnya seperti ini. Nah kayak gitu. Fasa, netral, dan grounding. Nah jika teman-teman sudah buka stop kontaknya dan terdapat tiga kabel, ya berarti rumahnya dipasangkan grounding teman-teman. Tapi biasanya ini kamu pelase juga. Kenapa? Karena biasanya dipasangkannya seperti ini saja. Nah dari KWH meter dipasangkan langsung ke stop kontak saja. Jadi hanya segini saja gitu pemasangan groundingnya. Ini belum sesuai dengan SOP-nya teman-teman. Jadi SOP-nya itu harus kayak gimana. Jadi teman-teman bisa cek ya untuk yang selanjutnya di tanahnya. Jadi teman-teman cari kabel yang masuk ke tanah. Lalu cek lagi ke stop kontak. Lalu cek lagi ke KWH meter. Nah ini baru sudah terpasang ke instalasi rumahnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui apakah rumah tersebut memakai grounding atau tidak. Jika pemasangannya seperti ini berarti sudah terpasang grounding. Akan tetapi walaupun sudah terpasang grounding seperti ini. Teman-teman harus tetap mengecek apakah grounding ini bagus atau tidak. Atau jangan-jangan malah tidak berfungsi groundingnya. Bagaimana cara mengecek grounding tersebut? Apakah bagus atau tidak? Saya buatkan video terpisah. Silahkan teman-teman cek saja. Linknya ada di atas sini, di kanan sini. Dengan cara ngecek tegangannya. Kalau pakai alat yang artester kan lumayan mahal ya. Tapi di sini ada solusinya. Saya sudah buatkan videonya. Silahkan dicek saja di video sebelumnya. Untuk cara cek groundingnya apakah bagus atau tidak. Oke jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu untuk video saya yang selanjutnya.